Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah pemirsa kita ketemu lagi di acara kesayangan kita Barakallah hidup semakin barakat Amin Tema kita pagi ini tentang berkah sedekah jadi sejahtera Dan sudah ada tamu istimewa kita Ada Delia Septianti Masya Allah Lahirnya bulan Oktober ya Delia Octianti dong Octianti harusnya Sep Sep harusnya September ya Anda walaupun memang sudah lebih duluan lahir Iya tua gitu waktunya Ya tapi seterusnya doakan kok Biar tahun depan Anda ulang tahun lagi Amin Amin Karena memang kita jangan terlalu boros Mas ulang tahun tuh setahun sekali aja Tapi sehatnya setiap hari Oh iya betul Jadi Septianti itu artinya September Bintangnya Libra Virgo Oh kenal sama Herman Tetanggaan Herman Virgo juga masalahnya Iya siapa tau Siapa tau Oke mungkin ada yang mau ditanyakan atau curhat langsung ke Ustadz Pantun Alasannya tuh ada aja Keperluan ini Keperluan itu Lagi gak punya duit Segala macem Sedangkan kita butuh juga kan Ustadz Iya Tapi kalau dilihat di sosial media tuh Hidupnya tuh Head on gitu ya Head on Jalan-jalan Perlu kepalsuan kan Iya Nah kalau Kalau kayak gitu gimana sih Ustadz Saya harus mengikhlaskankah saja Apa Menganggap itu sedekah Tapi kan Sedekah sama orang yang berada Tapi akhirnya jadi susah Sayanya tuh gimana ya Ustadz ya Iya di dalam Quran Udah Abdel Di surat kedua Two Jus ketiga Three Ayat 282 Two hundred and eighty two Iya Iya Mohon maaf ya Adel Iya Bukan tanpa alasan Iya Saya translate ini ke Inggris Oh gitu Karena memang Pemirsa kita Iya Ada yang di Sydney Sakitnya tuh di Sydney Ini jalan-jalan beda Baru Iya Baru Gak apa-apa Tapi ada juga yang dari Kanada Kanada Dan ada yang mudahan dikit Denada Oke saya langsung Kebekasi nekobil bis Cakep Durasi abis Iya Tapi kenapa gak bosan-bosan ya Iya Tapi gak tau deh Yang nonton bosan gak Kira-kira Itu masalahnya Iya itu masalahnya Gak apa-apa Yang penting kita senang Langinya Gimana tadi Apa tadi Tadi Saya juga lupa Kita ulang dari awal ya Makin habis durasi Di dalam Al-Quran Urusan hutang piutang Allah memesankan Hai sekalian orang-orang yang beriman Apabila kamu bertransaksi Urusan hutang piutang Yang dimana waktu telah ditentukan Maka catatlah Jadi jangan sampai Yang namanya urusan hutang piutang Beranggapan Ah ini teman dekat saya Ustaz Tidak ada Yang namanya Quran Menjelaskan Catat Biar ada hitam di atas putihnya Iya Nah ini untuk Mengantisipasi Seperti yang sedang ditanyakan Iya Nah ada pun kewajiban Mbak Delia Untuk menagih Untuk mengingatkan Itu sangat dianjurkan Wajib menagih ya Ustaz Selama Mbak Delia Belum mengikhlaskan Jadi memang kita mau menagih Supaya seperti janjinya Dia berhutang akan dibayar Di tanggal sekian Atau tahun keberapa Nah itu harus kita ingatkan Tidak berdosa Nah bagi yang suka demikian Ya Melihai Pandai Di dalam urusan meminjam Tapi mohon maaf Tidak pandai Untuk memulanginya Tolong nih Jangan pakai belaga budek Bahasa kalibat Duk Duk Budek Beduk Jangan belaga gak dengar Belaga lupa Karena jujur Karena jujur udah Nafsul mu'mini Mu'alla Qatun bidainihi Hatta yukdo'anhu Jiwa seorang beriman Akan terkatung-katung Di saat urusan hutang-piutangnya Belum bisa diselesaikan Dan gak bakalan bisa masuk surganya Allah Sebelum hutang-piutangnya diselesaikan Walaupun dia ahli ibadah Dalam hadis yang lain Sampai menyebutkan Yugfaru Ya Li syahidi Kullu dambin Buat mereka yang berjuang di jalan Allah Meninggal suhada Dosa-dosanya sudah diampuni Ila dain Kecuali dia punya urusan Sangkut Palt masalah hutang-piutang Ik Europe Kecuali dia Kecuali dia Sekarang-piutang Kecuali dia Al kings Kecuali dia Puan 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 Tem Co Man